Oke kita tes combat pakai sistem ini kita mulai Oke jadi lihat di tab yang kanan yang gambarnya tangan Disitu ada dice nya silahkan kalian roll inisiatifnya langsung klik dari situ saja Terima kasih Oke Oke Sekarang Nyx start pertama kamu mau ngapain Gue bakal langsung teratas si Val Val bantu sigur biar gue yang jaga yang disini Terus gue bonus action yang steady aim Terus gue ready action kalo ada monster yang dateng kesini gue langsung tembak Terus ya Oke kamu stay di tempat Gue stay di tempat Oke Oke Michi Michi seperti Karena Michi mikirin mungkin yang dibawah akan diurus oleh Next fall sama si Gurt Jadi Seperti pembagiannya yang tadi Michi bertugas untuk mengarahin warganya Ayo 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 masuk ke ini yuk Ke apa namanya Ke Circle nya dimana sih tempatnya Itu persis tempatmu Oh iya Ayo 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 duduk disini yuk gitu Eh Hurikan bisa Berangkat duluan ke Barang yang lain nanti Michi nyusul Ya Michi Halo Hurikan Ya Michi Ya paling itu aja sih Michi gak ngelakuin apa-apa selain Ke depan Terus nyuruh warganya Ayo masuka ayo masuka ayo masuka gitu Oke Karena itu cuma bisa satu-satu Jadi Warganya Beli disitu satu Dan mereka bingung Terus saya harus ngapain Mbak Michi Bentar Yang pernah kesana siapa Terus Michi teriak ke Babang Sigurd Babang Sigurd ini yang mana tempatnya Hehehe Cinti banget Yang nyala yang nyala Yang gak nyala jangan diinjak Oh yang nyala Oh terus abis itu Michi balik lagi teriak ke dalam ke Hurikan sama orangnya Itu yang nyala Itu yang nyala di tempat yang nyala Oh iya kursi yang nyala Kursi yang nyala Mas Michi tapi operatnya gimana ya Tinggal duduk aja Eh Ya juga Babang Sigurd itu operatnya gimana Tinggal duduk aja Oh tinggal duduk aja Hurikan tinggal duduk aja Katanya Jangan jongkok duduk Jangan jongkok katanya duduk Oke Oke Jadi Jadi gimana Harus warganya duluan kan ya Karena Hurikan belum turnnya Habis ini turnnya Hurikan sih Jadi Hurikan mau menolong warganya Iya Sorry Sorry padanya motong bentar Tadi pas aku lagi abis ngobrol sama Tristan Itu udah aku persiapkan buat di piramid kan ya Tadi Sehingga takutnya udah aku set kesana Sebenernya ini adalah Jadi modelnya adalah Dia itu Gak modelnya bisa di setup Terus dia selalu kesitu Gitu loh Yang modelnya adalah Kamu mau mengaktifkan yang mana Baru kamu kesana Habis itu mesti di setup tulang? Setiap Jadi kamu bisa Dari tempat duduk itu Kamu bisa telepon ke tiga tempat Rumah, lab, internet Gitu Oke Kalau Kalau Berarti ya Mereka harus Mengaktifkan hal tersebut Gitu Dan gak ada yang bisa bacanya Harus ada yang aktif ya Ya oke Oke Tadi Sikud belum sempet ngajarin Huriken ya? Belum Itu belum ada ini kan Itu belum ada demon Huriken Gilaanmu kan? Iya Roll Intelligent check Oke Check itu yang kiri ya Check itu yang kiri betul Oke Aduh dadunya Hehehe Hehehe Aduh dadunya sakit Hehehe Hehehe Bentar yang sekarang Oke Dua belas Oke Ehm Kamu meraba-raba Hmm Oke Kamu Kamu gak tau persis Mana yang piramid Gitu Hmm Tapi Antara Kamu bisa mengidentify Satu Bahwa Itu Kayaknya yang ini Yang ini rumah Gitu Jadi kayaknya yang itu enggak Antara dua hal Hehehe Ehm ujah Hurricane Cap-cip-cup Hehehe Lalu Dia Pilih yang kiri Hehehe Oke Aku gitu Hehehe 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 Ah Hehehe Eh He Lalu Lalu Uriken bisa pindah Masih bisa teleport juga kah? Uriken mau teleport juga? Iya, dengan settingan yang sama tadi Boleh, berarti Uriken ikut teleport kan? Iya, tapi sebelumnya mau bilang ke Mici, Mami Cima, Mici sini Apa? Apa? Tadi aku cap-cip-cup Karena aku nggak bisa bacanya Pokoknya yang ini itu rumah Lalu tadi aku cap-cip-cip yang kiri Yang kiri itu nggak tahu sebenarnya apa Aku akan teleport ke sana nanti Nanti tolong pilih ini Kenapa nanya dulu? Kenapa nanya dulu? Bentar Bang, figur, ini pelan-pelan Jangan ikutannya Aduh, aduh huriket Aduh Si Gud juga lupa, mesti baca lagi Aduh, tepuk jidat dah Ini kita kemana? Kalau mau, ini gantian Ada yang jagain sini, nanti aku ke sana Aku yang setting-in tiap kali teleport Yaudah, nanti Mici ke sana Mentong deh ini Yaudah, huriket Huriket yaudah Sesuatu orangnya kemana, jangan sampai hilang Masuk dia Tapi pokoknya aku tadi pilih yang kiri ya, Mbak Mici Iya, 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 iya Oke Jadi, huriket pilih yang kiri dan huriket ikut orang itu ke sebelah kiri Mbak Mbak Dari battle Nanti kita resolve di bagiannya huriket Kamu melihat apa Sekarang Mayornya Mayornya Mendadak Langsung lari ke belakangnya Tristan Dan Anaknya juga Berjaga-jaga lari ke belakangnya Tristan Karena dia gak yakin Dan sekarang giliran Si rivernya Rivernya Ada Satu lagi Dari sebelah kiri masuk Ketempatnya Si Sigurd Honor Dan dia langsung nge-bite kamu Jadi Roll Athletics Oke Ah, tidak Bentar Hit ya Kena 9 Jadi kamu digigit Dan Cukup sakit Kamu kena 9 damage Oke Ini gak sekali yang nge-play sendiri ya Kalau kamu belum nge-play Aku bisa apply-in Udah apply belum? Udah Oke Oke Dari tempatnya Nyx Disitu Ada Tiga River Yang Muncul Dia berusaha untuk memecahkan jendela Tapi jendelanya belum pecah Jadi dia akan mencoba untuk menyerang jendelanya Kamu Disitu kamu udah ngeliat Kamu mau ready actionmu Mau kamu jalanin gak? Gue nunggu sampai dia masuk Kalau gue nampak Sama aja gue mecahin kacanya Ya, makanya gue tanya Jadi ada Dua monster Ada tiga monster Yang berusaha untuk mecahin jendela Disitu Tiga-tiganya akan attack lagi Dua Wih Natural 20 Gila Enggak Natural 20 Ambilnya yang pertama Yang kiri Jadi 10 5 10 5 5 Yang pertama Kacanya pecah Yang paling atas Yang paling atas Yang paling atas Kacanya pecah Yang kacanya sebelah situ Pecah Dan dia Masuk Gue langsung tembak Oke, lo langsung tembak Pake siap shooter Boleh 25 Hits 18 Dia Udah mati belum? Dia udah mati Dia Sangat lemah Dia sudah Gimana caranya? Masih itu Dia sudah mati Oke Dengan gitu Ketika satu kacanya pecah Kamu langsung lihat Yang lainnya langsung buru-buru ke sana On their turn Dan orang-orang makin panik disitu Piliran monster Selesai Piliran sigur Aku mau Pake booming blade Oke Habis itu aku mau Patrik si ini Oke Swap-swap Di habis itu ya Atau udah damage itu Hikuman Udah terlalu Selesai Booming blade kan? Iya Jadi ini yang udah termasuk Mele attacknya tuh Gain Damagenya kok 2d8 Thunder ya Itu dari booming blade nya Oh Ini dari booming blade nya Kalau dia gerak Oh iya oke Aku mesti attack lagi kan Oh mesti attack dia dulu Iya oke Ya ampun Berapa? 16 16 hit Oh hit oke Habis itu Aku masih ada bonus action kan ya Aku mau pake buat Disending cage dari dia Oke Aku mundur ke Salah Aku mundur ke Sini ngelangin pintu Oke Enter Oke Oke enter Terus Fall Pas Nyx ngomong gitu Gue nge-replay Kamu yakin Kamu bisa Nge-endul yang disini? Bisa cepet Bantu Sigurd Oke Lari ke Sigurd Ke Ruangan sebelah Yang seberang Oke 30 rupiah Atau Dash 60 Dash Oke Nyampe gak sih Aduh NYC Live Sampai Terus New actionmu apa ngeliat dulu disitu udah masih ada orang atau enggak ada Oh disitu udah kosong Oh udah kosong udah kosong sih kok disini udah aman ini depan aneh nih ah tinggal oke Mastin pintunya ke konci gitu Iya makanya saya saya apa namanya jaga depan gitu terus nanti rencananya Mbak Michi mau kesini nanti ganti nanti apa Semici kesini aku ke tempat telepore buat ukuran karena nggak ada yang bisa operasi teleponnya berarti nanti disini yang jagain bafal sama Mbak Mas Michi ya kalau misalnya eh ini masih boleh ngomong ini boleh nggak lama-lama tapi eh gue melihat ini pintu bisa ada locknya atau enggak eh harusnya ada ya eh maksudnya kunci biasa atau kayak harus pakai gembok gitu emm kayaknya kunci biasa bukan yang pakai gembok tapi nggak ada kuncinya atau gimana kalian nggak pernah cari sih tapi di disitu nggak ada kunci kan enggak eh oke gua eh eh gua cuma menutup pintunya aja sih oke lo menutup pintu aja oke karena udah des oke ya udah oh bonus action-nya des oh eh action-nya des ya action-nya des bonus action-nya tutup pintu aja oke kalau bisa lah habis sambil des habis itu tutup pintu oke lah oke lah nggak masalah oke next first round I have to go go besok biasa in kasih tegak hai 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 eh terus gue jalan kesini gue langsung tembakin ini apakah advantage atau enggak 13 ya 13 pas di tempat dia jadi kamu masih kelihatan sorry oke kalau gitu gue pakai siap shooter aja jika advantage oke shoot hit dan musuhnya mati ada lagi actionnya aduh enggak kelihatan satu lagi ya enggak kelihatan dia masih dibalik tembok kamu enggak lihat dari situ extra attacknya bisa enggak kalau gue gerak dulu terus gue attack lagi masih ada movement kan masih ya boleh kamu mau gerak kemana oke kamu kelihatan dia dikit di situ orang-orang udah pada nunduk ketika kamu turun kamu loncat turun ke bawah itu seorang orang oh pada nutupin kepalanya kamu tarik panahmu dan kamu tebak lagi sekali lagi oke oke oh 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 hit, nah dia mudah diinget damage nya damage nya 21 iya, cif 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 kamu kaya lagu lah, semuanya mati di tanganmu ada lagi action nya? gue sisa berapa movement jadi setelah turun lancar ke bawah sebenernya lo tadi dari bawah sih oh dari bawah ya jadi lo tadi harusnya masih banyak masih ada 10 lagi oke kalau gitu harusnya kesini nyampe gue jaga di jendela nya ya lo jaga di jendela oke enak oke enak lanjut lanjut Michi Michi ke tempatnya Babang Sigur oh gelap sekali disini tada babang itu si hurikan udah ke tempat yang katanya ada rumahnya terus dia pilih yang sebelah kiri itu bisa disusul dulu gak bener apa enggak disitu sekalian disettingin kalau salah suruh balik lagi kesini gitu oh no saya ingatku kiri itu ke lap oh no oke dibawa balik lah Babang itu bisa dibawa balik lagi bisa 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 tolong dijemput dulu ya ntar Michi jaga sini nanti kalau udah pada balik ke tempat yang benar setting ke piramid nanti Michi apa suruh dia ke piramid nanti Michi ke situ lagi oke oke siap yaudah itu aja enter oke Michi enter serang giliran yang lainnya warganya pada masuk ke situ dan hurikan hurikan ketika sampai ke piramid eh sampai ke piramid hurikan ketika membuka matanya semuanya gelap eh disitu ada orangnya juga bingung ah mbak ini dimana tuh apakah bener ini tempatnya kok gelap eh hurikan tepuk jidat ketika hurikan maju kamu maju gak atau kamu iya aku maju kamu maju kamu pernah kesini sih jadi kamu tau ketika kamu maju kayaknya oh ini kayaknya lab nih terus lampunya menyala akan otomatis Hurrikan teriak Semuanya tutup mata Apa yang tutup mata Jadi ketika mereka Tutup mata Mereka sudah sempat melihat Apa Tutup mata Kenapa kita harus tutup mata Berbahaya untuk dilihat Oke Jadi Ada beberapa orang disitu Juga tutup mata Terus kamu Pada saat kamu melihat disitu Kan ada jalur utama Yang sampai ke panel gitu kan Nah jalur utamanya itu Samping kiri kanannya tabungnya kosong Oke Tapi yang gak ada isinya Sama sekali gak ada yang Ada Kalau kamu mau ngerol investigasi Untuk melihat mana yang masih ada isinya Mana yang gak Aku lebih baik nyari Apakah ada suara-suara Orang Atau Apakah ada seseorang Di dalam ruangan ini Perception Oke 15 Oke Kamu suruh semuanya Semuanya diem ya Tutup mata Sampai Kasih ababa Semuanya tutup mata Kamu gak ngelihat juga sih Mungkin ada beberapa Akan inti gitu kan Tapi situasi disini Cukup sunyi Oke Gak ada Gak ada Gak ada suara tangkora Gak ada suara argoben Gak ada suara gelampung air Oke Mesin-mesinnya apakah masih nyala semua Tapi Atau udah mati Yang tabungnya kosong Tidak Tidak nyala Oke Yang tabung Mungkin Ngelihat ada beberapa Yang masih nyala Tapi masih kayak Di belakang-belakang gitu Yang udah deket-deket Udah nyala Oke Hurricane Boleh Masih boleh Action lagi gak ya Mau nyari Jadi kamu bisa pakai movement Untuk kira-kira Kamu Pulak-balik Atau nyari Oke Aku mendekat ke warga Lagi aja Kalau gitu Oke Sambil Tadi pas dari perceptionku Apakah aku ngelihat Teleportation circle-nya Dimana Atau masih di posisi yang sama Sama aku Dia agak Agak mundur Di ke belakang Jadi kamu udah pasti tau Teleportation circle-nya Oke Oke Berarti aku kesana saja Oke kamu ajak warganya Ke teleportation circle lagi Ayo Ayo semuanya balik kesini Iya Disitu ada tiga simbol lagi Yang kamu tidak kenal Iya Yang satunya mungkin kamu kenal Bentuknya kayak rumah Jadi Oke Tapi aku belum bisa pencet lagi kan Sekarang ini Yang dua lagi Kamu gak yakin Juntung komis aja Kalau Kalau aku mau coba lagi Di turn yang ini Atau di turn yang selanjutnya Mungkin turn yang selanjutnya aja Oke Mayornya disitu Akhirnya Setelah Hurricane dan Orang yang tersesat itu Mayornya akhirnya mencoba Untuk membangunkan Si siapa Tristan Ayolah Patristan Demi keselamatan kita bersama Tolonglah kami Dari Paradimen-dimen itu Sudah mau masuk Akhirnya Patristan melihat Mayornya Mayornya bilang Patristan kan penyelamat kami Kamu berhasil mengusir Alex dari Guildmaster kan Jadi Selalu-selalu bisa mengusir monster ini juga Dari sini Meskipun apa yang diketahui sama Pak Mayornya itu salah Tapi Tristan akhirnya mengangkat Pedangnya dia kembali Dan dia berjalan menuju ke luar Sekarang dia ikut pertarungan Oke Karena dia Sudah lewat turnnya Nanti dia setelah turnnya Setelah Reset turnnya lagi Fredericknya Skip Sekarang giliran Rivernya Oke Rivernya sekarang Ada dua lagi Dari sebelah kiri Disitu Sudah ada Sudah ada Tiga river Yang ada di sebelah kiri Dan yang satu Yang diserang sama Sigurd Berusaha untuk jalan mendekat Ke Sigurd Dan dia kena Booming blade Silahkan roll Booming blade Aku roll lagi Ternyata Roll lagi Yang tadi kan Oh lagi ya Oh lagi aja Salah putih Salah putih Satu di lapan doang kan? Nggak Nggak Aku udah level Level 6 itu Dia 1 di delapan ekstra Terus Kalau dia Gerak Dia 2 di delapan Jadi totalnya 3 di delapan Jadi possible attack Hit Kena 1 di delapan Dan ada damage Kalau dia gerak Kena 2 di delapan Oh oke Seharusnya berarti tadi Dikurangin Berarti 14 Oke Yang di depanmu Langsung Die Ketika dia Ketika dia maju Dia tergeletak Mati dia Mati dia Yang 2 lagi Menyerang Masuk Menyerang Kamu Dan menyerang Michi Ya Michi Sama Sigur Roll Adjati Mulai dari Sigur dulu Ya Aku ntar Roll Nya Mami C Kamu Kamu Yang nyerang Michi Itu natural 20 Di kanan semua Oh tidak Mereka punya Pack tactics Berarti bener Semuanya natural 20 Yang kena 10 Michi Kena 16 Oh Maksudnya gimana tuh Pack tactics Pack tactics Itu adalah Kalau mereka barengan Sebelahan Kamu Mereka punya Advantages Pak DM tolong di apply Damage Aku gak bisa Apply damage Eh apemu Berapa tadi sebelumnya Aku sebelumnya udah kena 8 Jadi 26 Eh sorry 24 Mas 24 24 Sebelumnya 42 Terus kena 8 Jadi tinggal 24 Eh 4 42 Kena 8 Kalau 24 34 Oh sorry ya 34 Terus kena Ini lagi Oke Wah sama sedungnya kan Kena damage juga tuh Dari si Siapa Ya aku salah Salah apply Harusnya tadi Di minus Ya Ya sebenarnya di 28 Oke Rivernya udah Sebelah kiri Sebelah kanan Ada yang Muncul lagi Dari kejauhan Mereka berlari Mendekat ke Knicks Dan mereka berusaha Untuk menggigit Knicks Dari jendela Knicks Pro Athletics 14 Eh Pro Athletics Oh iya 11 ya Oke Mayang sekali dia miss Aduh Udah advantages aja miss Terus yang satunya Karena disitu Jarakat 5 Fit dari kamu Dia akan mencoba Gigit lagi Roll lagi Akrobatik Buset Gila Gak nyape Oke Oke dua-duanya miss Langgiliran Sigur Aku Ini yang depanku ini Punya pake Apa Booming Blade lagi Ini ke depanku Berarti aku Moral Booming Blade Kedua Atau Suatu Kedua Termasuk Mar Kirim Blade Baik S прошл Ya Okay Oke ketika kamu serang pake booming lead, dia langsung tergeletak mati Oke, aku masih ada process action, mau pake buat move masih bisa ya Bentar itu booming leadnya tuh masuk ke areanya Michi dan monster depannya Michi nggak? Tidak, booming leadnya cuma satu targetnya Aku mau graf kesini Eh salah pake, ya salah pake, salah pake kenapa Ya aku mau graf kesitu aja, habis itu mau masuk ke telepon Aku mau ngeliat teleportnya, si yang tadi nyala ke mana Oke, kamu ngeliat teleportnya, teleportnya nggak keliatan yang tadi nyala ke mana Oh oke Teleponnya cuma kayak tombol aja kamu mau ditelepot ke mana Oke So, kamu nggak tau ke mana hurikan pergi Boleh gak aku teriak? Mas, one last action Mau teriak boleh nggak? Bonus action emang mau teriak ke siapa? Mau teriak ke Michi? Mbak Michi, eh Mas Michi tadi, Uli kan pilih yang mana? Dia bilang katanya yang di sebelah kiri Dia bilang katanya yang di sebelah kiri Oke, terus aku liat yang sebelah kiri Oke, ya itu ke lab Oke, aku nyalain terus aku ke sana deh Oke, on your next time Yes, oke Yes, oke Wow Yuk Ngeliat itu, makhluk yang di depan si Michi Gue pake firebolt Eh, ya bener, pake firebolt Oke Ke monsternya Tuh, klik attacknya lagi Oh Kok nggak otomatis ya? Normal kan ya? Hmm Hit Klik damage-nya Oke Oke, tujuh Kamu tebak firebolt Dia geser geser Apa dia geleng-geleng kepalanya dia Dia nanti siap Dia narkam Michi lagi Oke Gua terus Gua bakal lari ke sana bisa nggak lari sambil kayak Merjang gitu Hmm Boleh Mau adu roll Jadi larinya ke arah sana Tapi nabrak gitu Boleh Kamu boleh adu roll Oke Kita adu roll Athletic saja Sebenarnya Athletic Dia kalah dan aku nabrak dia Dan kalian keduanya Jatuh Dua-duanya Jatuhnya kemana Jatuhnya ke depan Kamu gak bisa Gak bisa Bawa dia jatuh banget Tapi kamu bisa nabrak dia dan jatuh Di depan Michi Oke berarti gue disitu juga ya Kurang lebih disitu Oh gak sejauh itu Itu gerak sendiri Oke Ya segitulah kira-kira Oke Kalian berdua prone Oke Done Itu apa gambarnya prone Oh ini dia prone Oke Habis itu Nyx Start of the turn Ini dan tadi Google Chrome Not responding Sebentar ya Gue lagi panik Ini keberatan Dadunya ya Entah Yang lain dulu aja Sebelum refer Gue nanti Oke Sebelum refer Ntar Di itu kalau Oke Michi Michi Mau nge-cash Yang mana sih Spell Lain blast Oke Attack ya Ya attack dulu Dengan disadvantage Karena musuhnya prone Kok disadvantage Advantage tuh Enggak Kalau melee Advantage Kalau range Dia disadvantage Klik lagi Klik lagi Klik lagi ya Natural One Metong deh Ini sih alamat-alamat ini Bapal maat ya Ini salah pahal juga Menjatuhkan musuhnya Jadi ketika kamu Nebakin blind blast Kamu nebakin Persis di atas Mbak Val Dan musuhnya Entah siapa yang kena Jadi Harusnya Damagenya tuh Statik Satu Plus Spell casting Modified Jadi enam Jadi Mbak Val Karena Kena enam damage Oh no Plus nexternya Abis itu Disavantage Nexternya Mbak Val Malah serangan Kenapa sih Selalu kayak gitu Kanda Amin Aduh Oke Habis ini Gilirannya Tristan Tristan berjalan Keluar Kira-kira Sampai situ Dia ngedash Dan dia loncat Dari atas tangga Tangan tadi Dibawanya retak Semua Terus dia Menyiapkan Pedangnya Karena dia sudah Actionnya adalah ngedash Jadi dia gak bisa Ngapain-ngapain lagi Jadi Nexternya dia akan Ngebantai Jangan 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 Pedis Abis itu Gilirannya Manusia terkutuk Ini Nah disitu Orangnya bilang Sama Huriken Kita harus gimana Mbak Riken Apa harus kita lakukan Aku gak bisa Baca Ini Cuma pilihannya Seharusnya hanya dua Antara kembali ke Godmaster Atau ke Piramid Yang adalah Tujuan utama kita Awalnya Jadi Jadi gimana Kalau Pirih aja lagi Gitu Siapa tau Bener kan Huriken Boleh wisdom check gak Untuk Untuk menentukan Apakah lebih baik Nunggu Siapa tau Ada yang mau nyamperin Atau Dengan Genggak Gini Gini aja Kamu kan lagi Dipersuade Iya kan Iya Jadi Kalau Orang Dipersuade Itu Persuasion Lawannya Pakai Wisdom Safe Gitu Jadi kamu Roll wisdom safe Saja Lawan Persuasionnya Si Crude Man Ini Baru Cima Wujudnya Sebelas Kita kan gak ngerti Magic nih Bauriken Gimana Kalau kita yang Pilih Gitu Ya Baru Kain Bauriken Paling tau Yang mana Aku tau Yang rumah Tapi rumah Terlalu Jauh Dari Dari Tujuan Kita Jadi Lebih baik Tidak Gak 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 Mau Di rumah Kan Gitu Terus Semuanya Percaya Oh Iya 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 Dia Dekat Lima Orang Oh Iya Bener Hurrikan Lompat Lompat Dan ngalangin Tombolnya Bapak Bapak Ibu Bukan Itu Bukan Rumah Bukan Rumah Itu Rumah Orang Rumah Orang Yang Punya Gretmaster Bukan Rumah Siapa Siapa Jadi Jadi Harap Rumah Mr. V Di Tomblan Bukan Tapi Entah Tomblan Yang Di Atas Atau Tomblan Yang Di Sini Kan Emang Kalian Tahu Sebelas Mari kita Lihat Wisdom Saving Throw Yang Mereka Wah Wah Akhiran Mereka Kalau Gitu Lebih Lebih Kita Menunggu Saja Iya Ya Sudah Kita Tunggu Dulu Saja Disini Walaupun Disini Gelap Hurricane Diam Diam Tangannya Memegang Grutman Itu Buat Apa Di Pegang Menjaga Karena Takut Sebenernya Hurricane Pengen Coba Pencet Sih Karena Dia Belum Tahu Bahwa Oh Enggak Karena Tadi Udah Bilang Ke Michi Bahwa Hurricane Disitu Jadi Hurricane Nunggu Aja Jadi Hurricane Enter Enter Oke Sip Mayor Sekarang Sama Anaknya Berusaha Untuk Membaca Anaknya Kebetulan Bisa Sihir Juga Jadi Anaknya Membantu Mayor Untuk Membaca Dia Akan Mencoba Arcana Check Untuk Ngecek Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Sigurd Gak boleh Kelak Ya Sigurd Sigurd Masih Nanti Boleh Ngomong Cuman Apa yang Mau Kamu Lakukan Mau Bilang Sama Mereka Pilihnya Yang Ke Piramid Kalau Emang Bisa Magic Pilihan Ke Piramid Oh Oh Katanya Itu Pilihan Ke Piramid Ya Hmm Persuasion Sipu Persuasion Oke Oke Baiklah Kalau gitu Kita ke Piramid Terus Dia Sama Bapaknya Pergi Ke Piramid Jujur Oke Sekarang Ada yang Growl Growl Gitu Paling Sekarang Nyx Dekat jendela Oke Oke Sekarang Gini Rang Musuhnya Nyx Ready Gue 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 Ada bisa Oke Nyx Apa yang Mau Melakukan Nyx Bonus Action Bonus Action Nggak Ya Bonus Action Steady Aim Oke Steady Aim Itu Apanya Gue Lupa Advantage Next Attack Row Buat Range Oke Dan Tembak Tembak Depan Muka Gue Pake Servitor Gue Dan Jadi Normal Oke Roll Itu natural 20 Nggak Nggak Itu Roll Dadunya Ada Angka Maximum Dicenya 20 Hit Dan Menghilang Extra attack Gue nembak Sekali lagi Sebelah gue Tapi Disavantage Oke Roll Wow Disavantage Segitu Disavantage 19 Cu 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 Ya Kamu sudah Ngebunuh Lebih banyak Daripada Yang lain Oke Tapi An often Ya kamu An often Ya kan Kamu kan Benjen lagi Cuf cuf Gitu Aku minta kamu Roll perception Oke Kamu melihat Di sekitar Karena Guildmaster tuh Agak di paling pinggir Dari pinggirannya itu Kamu melihat Di jauh itu Ada Kayak cahaya Keungunguan Gitu Mulai dari Satu Dua Tiga Selusin Dua Lusin Dan Makin lama Makin mendekat Kayak ada Kayak obor Cuman Gak Gitu Kayaknya Gak cuman Sekedar Monster Doang Kayaknya Ada yang Bawa Bawa Army Kesini Oke Aduh Gue gak punya Komunikasi Apa-apa Kalau gue teriak Ini warga Makin Panik Ada warga Disitu Ada anak-anak Ada Mak-emak Gitu kan Semuanya disini Sebenernya perempuan Yang sisi kanan Sini Gitu Ada anak Laki-laki Gitu Terus Semuanya Depend on you Gitu Ada bumbu juga ya Gue gak liat Tersekitar Jadi Gue milih Untuk Diam Bikin rusuh Di daerah sini Oke Jadi Setelah ada Monster masuk Tadi mereka cukup Kage Terus kamu cukup Mengadul Mereka cukup Tenang Menunggu Ababa Darimu Tapi kamu Tep diam Sekarang giliran Monsternya Di sebelah sana Oke Oke Fala-fala Kena beli Spokat sih Bencar lagi Bentar ya Oke Sekarang Dia Prone Bareng dengan Val By the way Val Kamu tuh punya Efek apa ya Di Token kamu ya Aku dari tadi Agak ingin Dengan Tokenmu itu Ada Efek apa Prone Ada efek tengkorak gitu Poison Kamu ada efek poison Enggak Bukannya prone ya Eh itu Tadi yang dari Bici Lo sama kena Blightnya Apa Blind Apa sih Blind Yang efeknya Spele efeknya Iya blind Blast Efek avalan Blind Blast sama Poison ya Oh Sama Sama Dapet Disad Vantage Ya efeknya Sama Coba Aku lihat Enggak ada Enggak ada Efeknya Blastnya Cuma disadventage Nanti Di edit aja Aku hapus aja Efeknya Oke Jadi Karena Kamu di atasnya Dia Dia bisa Karena kalian Sama-sama Prone Dan kamu Di atasnya Dia Dia bisa Menggigit Kamu Dengan mudah Silahkan Roll atletik Kata Robotik Dengan Disadventage Ya Bentar Beruset Mem Dapat berapa? Itu 6 Oh Disadventage 6 Oke Dia 7 7 Rola dia jelek Sekali 2 4 3 Tapi tetep aja Jadi kamu berusaha untuk menghindar Terus 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 disitu ada Si Tristan Terus disitu ada si Tristan disana bilang Mbak Val Mohon Minggir Sebentar Dan Dan karena Sudah Dan karena sudah enter Dan karena udah enter Rivernya Giliran Aku mau langsung Ke teleportation circle Habis itu Terleport ke lab Oke kamu langsung terleport ke lab Oke kamu langsung terleport ke lab Eh seri-seri sebelum terleport aku bilang ke tiga orang ini Jangan kemana-mana jangan floor dan jangan duduk Oke Orangnya Siap Kamu terleport ke lab Dan disitu ada orang-orang lagi berdiri Tiba-tiba Dan orang-orang di Musuuuuh Aku langsung gerak cepet Mau ngambil Apa ku bisa Hurikin satu Maksudnya? Mau cabut Mau cabut ku bisa Hurikin satu Rangat lu Kalau telepon Roll Roll Slate hand check 50 Ya Bisa lah Hurikin lu mau menghindar gak? Iya Tentu Kalau atletik atau kromatik boleh Nah dua Tentu 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 Sigurd Tapi Hurikin sebelum menghindar Lalu abis itu langsung meluk Sigurd Sigurd Makasih Udah datang Tentu Tanya dulu kalau mau teleport Aku pikir Iya Bisa langsung teleport Balik ke Masa 2L Atau next turn Teleport balik Gak bisa Next turn Ext turn mu adalah Lari kesana Dan kamu Teleport kan Iya Oh iya Berarti next turn nya Balik lagi Oke Ada lagi? Udah Tentu Kurikin Udah Hal Berusaha bangun Halo Iya Berusaha bangun Silahkan Kamu berdiri Dari musuhnya Terus Kamu mau kemana Kamu punya 15 feet Dari situ Reapernya masih di bawahku ya Ceritanya kamu berdiri dari Reapernya Reapernya sekarang ada Kamu sekarang sebelahan sama Michi Reapernya di depan kamu Dari depan kamu lagi ada Tristan Ini Michi tuh ada di atas atau di bawah sih? Ceritanya dia ada di bawah Sedikit agak di pojok tembok lah Ceritanya gitu Oke Oke Melirik ke Michi Michi tadi kenapa aku diserang? Hayah Mbak Val Itu maksudnya tadi mau nyerang monsternya Apadaya kan Meleset dikit kena Mbak Val Habis Mbak Val lagi peluk-pelukan sama monsternya Gimana Mbak Val lagi kan maksudnya mau nolongin kamu Udah Abis gitu dia mau Mau nendang si monsternya ke arah Tristan Kalau bisa Oke Role Ability checkmu apa ya Strength Atau Dexterity Check Karena kan attack kan jatuhnya kan Strength Strength lah Roll strength Normal kan yang ini ya Normal Eh advantageous Karena dia prone Oh oke Ability check Eh Kok gak Strength check 17 Strength Strength Strengthmu berapa modifiernya? Min 8 Min 8 Min 8 Min 1 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 Gua mundur dikit Itu masih kena ya? 5 feet gak? Hmm Kamu punya advantages Di Dia punya disadvantage Pada saatnya rakam Eh Oke oke Gap apa Mau dicoba Ha 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 Mau narik mici sih Maksudnya menjauh dari Tristan Oh gapapa, cobain aja Jadi gue mau mundur sambil narik Michi gitu Ya gapapa karena opportunity attack paling Mundur dikit lah Ya dia dengan disadvantage, kamu bisa mundur mungkin karena bawa Michi kamu bisa 15 feet Oke paling ke daerah situ lebih dikit Disadvantage 7, role athletic atau acrobatics Oke Safe ya? Eh, skill Athletics atau acrobatics Normal atau? Normal, normal, dia yang disadvantage, kamu kalahin 7 nya dia Oh, untung aja Kamu tendang terus dia berusaha untuk Nge-grab tanganmu Dan kamu loncat lari Gandeng Michi dan kamu pergi ke arah pintu Oke Kita enter disitu Ya Oke Hmm Sekarang saatnya Nyx Start of the round Nah disini Kalian Hmm Ah Bojum Silahkan Bojum ku taruh tokennya Bojum Bojum terteleport ke dalam Guildmaster Dilantai 1 ya Berarti Bojum ya Ya Bojum silahkan role Di 10 Oke Berarti Bojum jalan di round ini Setelah Crude Man itu Setelah Crude Man Jadi ketika Bojum sampai Hall bawah sepi Teman-teman tidak ada Betul Bayanganmu persis adalah Lagi pada berantem Di atas gitu kan Karena terakhirnya begitu Jadi kamu Jadi kamu Jadi kamu Ya Secara meta Kamu akan langsung buru-buru naik ke atas Lantai 2 Gitu Sekarang gilirannya Nyx 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 Ada yang Ngedeket ke sini enggak Monster Monsternya Ada Supposed to be ada Tidak Tidak Tapi memang itu jaraknya jauh Sekarang karena jaraknya disitu pecah Nah Apa yang mau kamu lakukan Terutama gue mau teriap dulu Kayak noleh ke belakang doang Guys siapapun yang disitu Kesini bentar Ada yang perlu gue bicarain Mbak Jumitan tiba-tiba mendengar Ada suara Nyx memanggil dari Hall sebelah Terus Gue balik lagi fokus Terutama pasti steady aim dulu Terus gue langsung nembak yang Monster yang ngedeket kesini Oke Roll Pakai siap-siap Send text 2-2 Hit Jadi ada sekitar Selusin monster Ada 12 monster Kamu tembak Setuju Jatuh satu Sisa yang lainnya jalan Gue tembak sekali lagi Oke Roll Tanpa advantage Dia ngambil yang kiri Oke Menghit lagi Ada yang mendekat Dua monster mati Oke gue end of turn Oke Sama end of turn Mica Michi Michi Mengajak Bafal Bafal ayo kita ke Piramidnya aja Tepat buat Teleportnya aja Daripada ntar Michi salah serang lagi Michi mau ngedess aja Boleh replay Michi dulu Boleh Boleh Michi Bisa tolong Tristan dikasih tau buat Ngeluarin beaconnya Beaconnya Oh iya betul juga Bapak Tristan tolong keluarin beaconnya ya Biar gak tambah banyak ini monsternya yang masuk Hmm Hmm Oke Akan saya usahakan Katanya Terus Ini Michi bisa narik Bafal ke luar gak Sambil ngedess 30 feet 30 feet Lebih dekat lewat Dibawah Atau lewat atas ya Pintunya Hmm Kalau lewat atas Gak cukup Yang sini nih Gak cukup ya Karena kamu harus ngelewatin monsternya Dibawah Yaudah lewat bawah aja Dan kamu harus ngelewatin Tristan kan Nator Berarti kalau keluar 30 feet Yap 30 feet Bawah Mbak Falnya Bawah Mbak Fal hilang Ditunggu kan Bawah Mbak Falnya punya kontrol Itu Bawah Mbak Fal disitu Oke Berarti Udah selesai movement Gak ada actionnya Udah Enter Hutan Dengan mudahnya Akan Menyerang Si Monsternya Ya monster langsung mati Dan Dia Menjaga Di jendela yang pecah Dan Dia Jaga disitu Dengan pedang bersinarnya dia Dan Ya Apa namanya Dengan begitu Si Area Area Sebelah kiri Kurang lebih Aman dari Masuknya monster lagi Tristan selesai Sekarang Crude Man Atau para villager ini Atau para villager ini Para villager ini Agak Lahin Yang di atas sudah mulai panik Dan Mereka gak tau harus apa Tadi dibilang jangan duduk Tapi Mereka semua menghilang Dan kita tinggal disini sendirian Tiba-tiba ada bunyi Tiba-tiba ada bunyi Ha 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 Menurut kita lakukan Dan kalian gak tau apa yang mereka Kerjakan disana Dan di tempatnya Huriken sekarang Soalnya si Crude Man ini sama Huriken Jadi kamu mau ngapain? Huriken Huriken Mau Bilang ke si Crude Si Crude Si Crude Piramid yang mana Kita langsung aja Pindahkan ini semua Ke piramid Apakah aku bisa bantuin? Boleh Kamu mau bantuin? Ya Pasti aku kasih tau piramid Itu yang Itu aku bantu Sekalian ajarin aku deh Mendingan Aku yang pencet Huriken dan yang lain Tidak terlalu kerja Oke Berarti Bang Bang Sigurd gak ikut? Ya nanti terakhir Oke Oke Jadi Sigurd kamu yang pencet? Ya Oke Kondisinya adalah Kamu tidak bisa mencet Tidak di atas Teleportnya Oke Oh iya dong Bagusnya teleport bareng-bareng Oke Jadi kamu teleport bareng-bareng Kamu pindahkan piramid Huriken bilang ke Sigurd Sigurd disana gak ada yang bisa baca lagi dong Kamu nanti saya balik lagi Kan di piramid gak bisa balik Oh Sigurd Rumah Aduh iya loh Oh my god Sigurd Tidak Hahaha Sigurd terpaksa saluran di tem Sigurd Sigurd Aduh iya loh Cepat 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 Tidak Wah gimana nih Hahahaha Si Sigurd bisa sending gak sih Tunggu mas itu kan di piramid Oh iya Piramid bukan bisa balik ya Piramid gak ada bisa balik Piramid gak ada bisa balik Piramid cuma hand-pointnya aja kalau abis pertama kali baliknya sama oh iya oh iya sorry sorry catok emang kalian sorry sorry lupa bener lupa oke oke pilihan Juminten Juminten baru sampai datang Juminten baru sampai datang ada yang teriak-teriak di sebelah kanan kok sepi ya di dalam kemudian ada suaranya mas Nix habis itu mas Nix disanakah dirimu apa saya perlu kesana buat teman-teman iya cepat kesini baiklah ini jeminten lantai satu ya lantai dua berapa tingginya oh enggak itu di lantai oh lantai dua lantai dua sekitar 20 feet an tapi memang kalau mau straight forward ya itu kalau enggak ya lewat pintu yang bawah bukannya juga di lantai bawah enggak itu lantai dua jadi pintunya hallnya itu ada dua pintu yang di bawah sama yang di atas oh Juminten lagi di bawah pintu yang terdekat itu yang di lantai atas 20 feet ya hmm saya mau coba saya mau coba loncat gitu ke running habis loncat untuk put out naik ke atas bisa enggak boleh roll athletics nah terawak oh my god maju minta maju minta lagi waaah terus dia loncat terus ada michiya mafal gitu lari-lari maju ha buk jatuh lagi deh ke bawah prone dia yaudah masih ada mumpul habis itu dia berkiri kemudian dia kamu dash ketangga kamu dash ketangga kamu kamu raget kan ya jadi kamu kena dua damage belum raget kan menurut lu tuh oh belum raget berarti kamu kena full 5 damage ya habis jatuh oh aduh terus kamu bangun lagi terus kamu dash ke situ udah habis habis enggak habis habis ya habis ya Riken juga udah habis tadi teleport sendiri ya kan mayornya sama Frederick menunggu hurigan ini kita harus kemana lagi hurigan coba minta bantuan ogoh dulu ya pak mayor sepertinya mau diarahkan ke spirit forest aja warga-warga ini please panggil logo pulangin gue panggil logo panggil logo selamat datang di dunia hurigan sigur jadi kamu menginjak ke spirit forest atau masih di piramid masih di piramid dulu aja piramid sekarang penuh dengan orang apakah masih muat untuk aku berdiri disana ada meja sih di perangkatannya oke enggak apa-apa aku naik di atas meja saja oke dan berdoa dan berdoa selamat menikmati